Kilas balik merah salju jelit 6. Bap 4. Senyuman si ikan mas Akhirnya Yapke melihat seorang misterius dan aneh muncul dari atas dinding tebing yang curam Dari balik tebing curam yang menjulang ke angkasa, dari balik awan putih yang menyelimuti permukaan muncul seseorang Sekilas pandang dia mirip dengan seorang perempuan, rambutnya panjang berkibar terhembus angin Gaun panjangnya berwarna kuning berkibar tiada hentinya, persis seperti ikan mas yang sedang berenang dalam air Dengan pandangan ngeri bercampur curiga Yapke dan So Mingming mengawasi orang di atas tebing itu Dia manusia atau setan? Atau mungkin siluman iblis seperti dalam dungeng? Biarpun panas matahari menyengat badan, So Mingming justru merasakan hawa dingin yang menggidikan merasuk ke dalam tulang sum-sum Tanpa sadar dia menggenggam kencang tangan Yapke Yapke sama sekali tak bergerak, tangannya balas menggenggam tangan So Mingming Di tempat yang begitu curam, berbahaya dan asing bagi mereka, tiba-tiba saja dari balik tebing muncul seseorang Terlepas siapakah orang itu, asal dia melancarkan serangan Maka dapat dipastikan Yapke berdua tak punya kemampuan menangkis apalagi mempertahankan diri Sebab keadaan mereka saat ini bagaikan seekor ular yang tertangkap pada bagian 7 inci di belakang kepalanya Seluruh otot hijau di jidat Yapke telah merongkol, otot-otot hijau itu berdenyut keras Setiap kali menghadapi situasi yang sangat gawat, dia selalu menunjukkan keadaan seperti ini Biarpun pandangan matanya masih mengawasi orang di atas tebing, namun otaknya sama sekali tak berhenti berpikir Dia berusaha memeras otak mencari Ker, terbaik untuk menanggulangi keadaan ini Belum sampai ditemukan Ker, terbaik, tiba-tiba orang itu telah merentang tangan dan melompat ke atas batu sambil berteriak Ming Ming, aku rindu padamu suara teriakannya begitu riang dan lantang, sama sekali tidak mirip suara setan iblis atau siluman, terutama orangnya Bukan saja tak seseran setan, ternyata dia adalah seorang nona cilik yang cantik dan lincah Setelah melalui sumbatan leher, di depan matel, terbentang sebuah padang rumput yang luas dan subur Tempat itu sudah tak jauh dari Lasa, kota Suci Di tempat itulah si ikan mas mendirikan tendanya sebagai tempat bermalam Kim Hai, si ikan mas tak lain adalah nona yang barusan muncul di tebing curam Dia memang kesana untuk menyambut kedatangan suming Sebenarnya aku ingin menakut-nakutimu, dengan suara nyaring seperti suara kelilingan Kim Hai berseru Namun aku pun tak ingin kau mati ketakutan, Yap Ke tertawa tergelak, belum pernah dia jumpai gadis seriang dan selincah ini Sebetulnya perempuan ini tidak termasuk cantik yang sempurna, batang hidungnya sedikit bengkok, tapi alis matanya sangat indah Kerlingan matanya memukau dan kulitnya putih mulus seperti salju Yap Ke mulai tahu, ternyata nona itu sangat gemar tertawa dan suming-ming senang membetot batang hidungnya Kini suming-ming sedang membetot batang hidungnya Kau telah berjanji padaku kali ini tak bakal kelayapan semau hati, kenapa bisa muncul di sini tegurnya Kim Hai tidak menjawab, ternyata dia berusaha menghindari pertanyaan itu Kenapakah selalu membetot batang hidungku? Kim Hai balik bertanya, apakah kau baru puas bila model hidungku pesek seperti kepunyaanmu kontan saja? Yap Ke tertawa terbahak-bahak Tiba-tiba Kim Hai berpaling, tegurnya sambil menatap tajam pemuda itu Siapakah dia aku bernama Yap Ke Yap artinya daun, Ke artinya terbuka Yap Ke Kim Hai tertawa cekikikan Kalau kau punya adik laki-laki, dia pasti bernama Yap Kuan Sayang harapanmu tak berakal terwujud, karena aku adalah anak tunggal Kembali Kim Hai menatap Yap Ke beberapa saat lamanya, lalu karanya, aku paling suka Orang yang senang tertawa, sekarang agaknya aku mulai sedikit menyukaimu Tiba-tiba ia menghampiri Yap Ke dan memeluknya erat-erat Memeluk mesra seperti waktu dia memeluk Soe Ming Ming tadi Malahan mengecup jidatnya berulang kali Sahabatan Chi Ming Ming berarti sahabatku juga Kata Kim Hai, orang yang dia sukai pun aku akan menyukai juga Paras muka Yap Ke tidak menjadi merah, sebab paras muka Kim Hai pun tidak memerah Ketika dia memeluk pemuda itu, semuanya dilakukan dengan leluasa, terbuka, bebas dan tidak mengada-ada Begitu polos dan tulus seperti ikan mas yang sedang berenang di akuarium Yap Ke pun bukan termasuk lelaki pemogor, dia jarang bisa menyimpan rahasia hatinya apalagi menyimpan luapan perasaan Aku pun menyukaimu, sahutnya, benar-benar menyukaimu Di saat mereka berdua saling bertatap sambil tertawa Soe Ming Ming yang berdiri di samping meski ikut tertawa Namun dari balik matanya tiba-tiba muncul secercah perasaan menyesal Menyesal? Mengapa dia mesti menyesal? Apakah dia menyesal karena telah mengajak Yap Ke datang kelasa? Dua kilatan cahaya pedang, yang satu melesat menghantam golok di tengah udara Sementara yang lain menyambar tenggorokan Fo Ang Soat Akhirnya pedang Tui Hang Siung dilolos dari sarungnya Senjata yang digunakan ternyata pedang yang biasa digunakan perempuan Bersamaan di saat Fo Ang Soat melempar goloknya ke udara Dengan satu gerakan cepat tangan kanannya merogoh ke dalam saku Dan mengeluarkan bungkusan mutiara yang dititipkan loh-lohsan padanya menjelang ajalnya tadi Waktu itu ujung pedang Tui Hang Siu sudah berada 3 inci dari tenggorokannya Dengan satu gerakan cepat Fo Ang Soat mundur selangkah kemudian menggunakan bungkusan mutiara yang berada di tangan kanannya menyongsong datangnya ujung pedang itu Terang, diiringi suara benturan nyaring, butiran mutiara pun berhamburan ke lantai Tusukan pedangnya yang pertama berhasil merontokkan golok, sementara tusukan yang kedua menghamburkan mutiara kemana-mana Begitu mutiara bertebaran di lantai, hawa membunuh yang membeku di ruangan pun seketika mencair Sepasang tangan Tui Hang Siu kembali terkulai ke bawah, kedua bilah pedang kecil itu pun sudah lenyap dari pandangan mata Sikapnya sekarang tak jauh berbeda dengan sebelum melancarkan Serangan tadi, hanya bedanya, hawa membunuh yang menyesakan napas kini sudah lenyap Hanya saja kerutan mukanya tampak jauh lebih tua, semangat, sikap maupun penampilannya kini sama sekali telah berubah Serangan pedang seorang jagoan, tertadang seperti uang, dalam beberapa hal nyaris mempunyai kesamaan Bagi seorang jago pedang, ada tidaknya pedang dalam genggaman sama seperti seseorang memegang uang atau tidak Seringkah dapat mengubah jalan hidupnya Bila seorang jago pedang tak berpedang, sama seperti orang tak berduit, seperti sebuah karung guni yang tak berisi, lemas, loyo dan tak punya kemampuan Fo'ang So'at tidak bergerak, dia hanya berdiri kaku di situ sambil memandang Tui Hang Siu dengan dingin Tui Hang Siu tidak memandang ke arahnya lagi, sinar matanya seakan terhenti di tubuh Fo'ang So'at Seperti juga sedang memandang ke tempat jauh Begitulah, kedua orang itu pun berdiri saling berhadapan tanpa bergerak Sampai lama kemudian akhirnya Tui Hang Siu buka suara lebih dahulu Tanyanya, dari mana kau bisa tahu kalau aku menggunakan dua bilah pedang? Fo'ang So'at mengalihkan pandangannya pada kedua tangan lawan Ujarnya, biasanya orang hanya meninggalkan kulit keras bekas pedang di tangan kanan Sedang kau, pada kedua tanganmu punya tanda itu Oleh sebab itu kau sengaja melempar golokmu untuk memancing pedangku yang sebelahnya Rasanya hanya bisa dilakukan dengan kere begitu Sahut Fo'ang So'at hambar Sekalipun kau hanya memiliki sebilah pedang pun Aku tak yakin bisa menghadapinya Dia bicara sejujurnya Sebab sebelum Tui Hang Siu datang kemari Dia telah menghimpun semua semangat, penaga dan kekuatannya hingga mencapai puncaknya Sekalipun Fo'ang So'at berhasil mencabut golok begitu bertemu Dia tetap sulit menjebol pertahanannya Dengan sorot matanya yang nampak jauh lebih tua Ia menatap Fo'ang So'at sekejap Ternyata suaranya juga terdengar jauh lebih parau dan tua Bagus, bagus sekali Gumam Tui Hang Siu Rupanya kau memang punya alasan kuat untuk meraih kemenangan Chai Hei berhasil menang karena memakai akal Biarpun berhasil lolos dari seragapan pedang Ciam Pual Bukan berarti aku berhasil meraih kemenangan Buat apa Ciam Pual, kau tak perlu bicara lagi Tui Hang Siu hanya mengawasi pemuda itu tanpa berkedip Sampai lama kemudian Ia tetap tak mengucapkan kata-kata Mendadak dia balik tubuh dan beranjak pergi dengan langkah lebar Mengawasi tubuhnya yang makin jauh Fo'ang So'at menggileng kepala sambil bergumam Tui Hang Siu ini memang hebat, kehebatannya memang lain daripada yang lain Biarpun ucapan itu diutarakan sangat pelan Namun secara tiba-tiba Tui Hang Siu kembali berpaling memandang ke arahnya Tapi kemudian dia menghela nafas panjang Menang tapi tak angkuh, rendah hati penuh sopan santun Biar sedikit dingin dan ketus pun apa salahnya selesai berkata Tui Hang Siu melanjutkan langkahnya berlalu dari situ Matahari amat terik, udara begitu panas membuat rumputan yang tumbuh di dalam kebun hangus terbakar dan layu Fo'ang So'at mengumpulkan kembali mutiara yang tersebar di lantai dan dimasukkan ke dalam kantungnya Kemudian dia berjalan keluar kamar, menuju kebun bunga dan menelusuri beranda Di ujung beranda lamat-lamat terlihat sesosok bayangan putih berdiri di balik keremangan Begitu remang hingga seakan ada dan tiada Fo'ang So'at berjalan sangat lamban, selangkah demi selangkah berjalan menuju ke arahnya Pek Ihling mengawasinya dengan pandangan ragu Dia seakan sedang mengawasi tempat maya di kejauhan Selain perasaan murung yang tipis, wajahnya dihiasi pula dengan perasaan kesal dan tidak berdaya Fo'ang So'at menghentikan langkah setelah tiba di hadapannya Lalu dengan pandangan metu dingin dia balas menatap gadis itu Begitulah mereka berdua saling berhadapan, saling berpandangan sampai lama sekali Tak ku sangka kau berhasil mengungguli Tui Hang Siu dengan suara lirih Pek Ihling berbisik Dia sama sekali tidak kalah, dia telah kehilangan hawa napsu membunuh untuk menghabisi nyawaku Berarti kau tahu pagi ini dia bakal datang untuk membunuhmu Betul, aku dapat merasakannya Kalau begitu seharusnya kau pun tahu aku bakal menyuruh dia pergi membunuhmu kembali Pek Ihling menambahkan Kali ini Fo'ang So'at tidak menjawab Dia hanya mengawasi gadis itu dengan mulut membungkam Lewat sesaat kemudian baru dia angsurkan bungkusan berisi mutiara itu kepadanya Bungkusan itu diambil loh-loh san agar bisa memancing rasa simpatikmu Semoga kau menerimanya dengan baik, kata Fo'ang So'at Pek Ihling menerima bungkusan itu Lalu sambil menatap wajah Fo'ang So'at katanya lagi Bagaimana dengan kau? Apakah kau sama sekali tidak menaruh hati kepadaku? Menaruh hati? Menaruh perasaan cinta? Buru-buru Fo'ang So'at menghindari pertanyaan itu Cepat dia mengalihkan pembicaraan Aku rasa kau tentu sudah tahu loh-loh Setelah mati loh-loh san tahu dalam kamar Be Hongling terdapat sekantong mutiara Tentu saja hal ini dikarenakan Pek Ihling sengaja membocorkan rahasia ini kepadanya Tentu saja Pek Ihling pun tahu semalam Fo'ang So'at pasti akan mendatangi kamar Be Hongling Menanti kedatangan seng pembunuh Tentu saja perempuan itu pun sadar Begitu loh-loh san muncul di situ Dia pasti akan menemui ajalnya Karena di ujung golok Fo'ang So'at hanya kematian saja yang ada Kalau bukan musuh yang mati Berarti diri sendiri yang mampus Panasnya udara di kebun bunga tidak membuat beranda itu jadi lebih sejuk Suasana yang remang-remang serasa berada di sebuah perjalanan menuju neraka Hanya cinta yang paling suci di dunia ini Kata Fo'ang So'at dengan hambar Mungkin kau kelewat mudah hingga tak tahu betapa berharganya perasaan cinta Tadkala kau telah memperoleh berbagai pengalaman Maka kau bakal tahu arti cinta yang sesungguhnya Selesai berkata ia segera beranjak pergi meninggalkan tempat itu Meninggalkan Pek Ihling yang masih berdiri termangu di situ Seandainya kau dapat melihat lebih seksama Maka akan kau lihat butiran air mati sedang membasai pipi perempuan itu Kau keliru besar Bisik Pek Ihling sambil mengawasi bayangan punggung Fo'ang So'at yang makin menjauh Biarpun hanya cinta yang paling suci di dunia ini Namun cinta pula yang dapat membuat orang merasa tersiksa dan menderita Di kala air mati membanjiri wajah Pek Ihling Sebuah tangan yang kuat tapi penuh keriput perlahan-lahan memegang bahunya Pek Ihling tidak berpaling Karena dia tahu tangan siapa yang sedang memegang bahunya Raut muka behong cun pun dipenuhi banyak kerutan Kerutan yang tergores di wajahnya seakan menyimpan penderitaan Perjuangan serta mara bahaya yang pernah dialaminya Seakan sedang memberitahu orang lain Jangan harap Kau bisa merobohkan dirinya dalam masalah apapun Bahkan termasuk menyuruhnya pergi beristirahat Biarpun begitu Sorot matanya tetap datar dan hambar Sedikit pun tidak diserta cahaya mati yang tajam menggidikan Kini sepasang matanya sedang mengawasi Pek Ihling Biarpun datar namun tersisip pula perasaan pelih Kasihan, tak berdanya serta serba salah Tanpa mengucapkan sepatah katapun Bihong cun mengawasi Pek Ihling Tampaknya si nona tak ingin membiarkan kepedihan dalam keheningan itu berlarut Maka cepat bisiknya Salahkah aku kau tidak salah? Jawab Bihong cun Yang salah adalah takdir sesudah menghela nafas panjang Terusnya, sepuluh tahun telah lewat Kau belum dapat melupakannya Melupakan Pek Ihling tertawa pilu Mungkinkah melupakan persoalan ini Penderitaan dan kepedihan yang terbesar Terdalam dan terkuno bagi umat manusia adalah sukar melupakan Tapi apa pula yang bisa diperbuat sekalipun sukar dilupakan? Menenggak obat untuk mengakhiri hidup? Terjerungus dalam kehidupan yang penuh kemurungan? Begitu pula keadaan Pek Ihling sekarang Ia tak dapat meloloskan diri dari tekanan batin seperti itu Dinding benteng yang tersusun dari batu cadas Mementang dari istana Potala hingga bukit Cagopoli Pintu gerbang kota berada di bawah pagoda Konon dalam pagoda itu tersimpan tulang belulang muda Serta banyak dongeng indah yang penuh misteri Sesudah melewati pintu berbentuk bulat Kuil Tachowsi muncul di sisi kanan Yapke Bangunan istana tingginya mencapai 40 kaki dengan luas 120 kaki Bangunan itu berdiri kokoh dengan dinding sepanjang tebing karang Yapke mengawasi semua bangunan itu dengan terkesima Mimpi pun dia tak menyangka istana Potala begitu indah dan megah Bagaikan berada di Nirwana saja Indah bukan ah, pemandangan seperti ini tak bisa diwujudkan hanya dengan kata indah saja Sahut Yapke Sambil menunjuk bangunan kuil kuno yang megah dan berada di sisi kanannya So Ming Ming menjelaskan Kuil itu Tachowsi kuil Tachowsi konon didirikan oleh Putri Bun Sengkong Chu dari dinasti Tong Pada masa itu Tibet masih disebut Turfan, sementara kota Lhasa masih disebut kota Lhasi Tahun Tinkuan ke-14 pada Ahalatong, Perdana Menteri Negeri Turfan, Tong Jin Dengan membawa permata dan uang emas 5.000 tahil berangkat ke kota Tiang An Dan membawa pulang ke konakan perempuan kaisar, Putri Bun Sengkong Chu, kembali ke negerinya Di kemudian hari Putri Bun Sengkong Chu menikah dengan Jin Po generasi ke-7, Song Jin Gan Po Sebagai rasa cintanya yang tulus dan untuk memuji kecantikan wajah istrinya Raja Negeri Turfan ini pun membangun sebuah kuil yang disebut kuil Tachowsi Setelah melewati kuil Tachowsi, sampailah mereka di pusat perdagangan yang paling amai dan megah di kota Lhasa Sama seperti jalan utama di wilayah Kang Lam, ada dua jenis orang yang berlalu lalang di situ Yang satu adalah penduduk asli dan yang lain adalah kaum pendatang Menelusuri jalan di pusat perdagangan, Yapke menikmati budaya dan kebiasaan kota Lhasa Hampir sepanjang jalan berderet kedai dan toko yang nyaris berubah jadi hitam karena asap lampu minyak Selain itu terendus juga bau susu yang kecut dan kental hingga nyaris membuat orang susah bernapas Kau menyukai tempat ini tanya Kim Hai tiba-tiba Yapke mengangguk, dia memang hanya bisa mengangguk, tak seorang pun yang tak menyukai tempat ini Sebelum ini, apakah kau pernah kemari kembali Kim Hai bertanya Yapke menggeleng, dulu dia memang tak pernah kemari Seandainya pernah, tak mungkin dia pergi meninggalkan tempat ini Mendadak Kim Hai menarik tangan Yapke, seakan sedang menarik tangan kekasihnya Ayo, ikut aku, mari kita pergi bermain Bermain di mana bermain di tempat yang banyak permainannya Sementara suara tawa si ikan mas makin nyaring, paras muka Soe Mingming berubah semakin tak sedap dipandang Beruntung pada saat itulah dari ujung jalan terdengar seseorang berseru Enci Mingming, rupanya kau telah kembali ketika Yapke berpaling Dia lihat ada segerombolan bocah berusia 11-12 tahun sedang berlari mendekat Rombongan itu ada laki ada pula perempuan, ada yang tinggi ada yang pendek, ada yang gemuk ada pula yang Kurus, malah ada timpang kakinya Seorang di antaranya yang Yapke memang terhitung orang yang suka anak-anak Melihat kerumunan bocah itu, dia hanya bisa mengawasi sambil tertawa Enci Mingming, kapan kau kembalinya Enci Mingming? Begitu lama kau pergi meninggalkan kami Enci Mingming? Selama kau tak di rumah, tak seorang pun yang mengajak kami bermain Mula-mula Enci Mingming mengelus kepala tiap bocah, kemudian kepada si bocah timpang sahutnya Selama aku tak di rumah, bukankah masih ada Enci Kim Hai tapi terkadang Enci Kim Hai harus bekerja Dia tak bisa membawa kami bermain tiap hari, kata si bocah timpang Kalau aku tidak bekerja, dari mana kalian bisa makan teriak Kim Hai sambil tertawa Wah, baru ketemu sudah memberi laporan yang bukan-bukan, tidak Kami hanya kangen Enci Mingming seorang bocah perempuan berseru Oh, jadi kalian sudah tidak kangen padaku lagi Kim Hai sengaja cemberut Bocah perempuan gendut itu segera memeluk Kim Hai sambil berseru manja, tentu saja kami Pun sangat kangen padamu, kangen atau cuma ingin gula-gula menyaksikan serombongan bocah kecil yang begitu menawan Tak mungkin orang tak akan tertawa karena senang, begitu juga dengan Yap Ki Begitu dia tertawa, perhatian bocah-bocah itu pun langsung dialihkan ke wajahnya Setiap anak mementang match lebar-lebar dan mengawasinya tanpa berkedip Siapakah dia seorang bocah lelaki yang agak tinggi bertanya kepada Soe Mingming Apakah teman laki baru mu aku bernama Yap Ki? Sebelum pemuda itu melanjutkan perkataannya, Kim Hai telah menukas sambil menerangkan Yap dari kata daun dan Ki berarti buka, dia adalah tamu yang dibawa Enci Mingming Begitu tahu pemuda itu adalah tamu Enci Mingming Beberapa bocah lelaki itu segera maju menyapa Aku bernama Ye Ulem, to'ako mereka semua Bocah lelaki agak tinggi itu menerangkan Ngawur, kau dilahirkan belasan hari lebih lambat ketimbang aku Menangmu cuma perawakan tubuhmu lebih tinggi Protes bocah lelaki timpang itu cepat Aku bernama Sia Hoa, usiaku paling tua di antara mereka semua Selamat berjumpa anak-anak Yak Ki segera menyapa sambil tertawa Orang yang gemar bergurau memang paling mudah bergaul dengan orang lain Melihat kemurungan bocah-bocah itu telah hilang Soe Mingming pun memandang wajah setiap bocah Lalu bertanya, mana Giyok Seng? Kenapa aku tidak melihat Giyok Seng wajah penuh senyuman kawanan bocah itu Seketika lenyap sehabis mendengar pertanyaan itu Semua orang jadi tenang, senyuman pun berubah jadi kemurungan Bahkan terselip perasaan takut yang tebal Sementara Yap Ki mulai menduga apa yang terjadi Terdengar Soe Mingming bertanya lagi Apa yang telah terjadi setiap bocah Hanya saling berpandangan tanpa menjawab Malah ada pula yang segera menundukkan kepala mengawasi ujung sepatu sendiri Katakan, apa yang sebenarnya telah terjadi Tiba-tiba Soe Mingming berpaling ke arah Kim Hai Lalu tegurnya, apa yang sebenarnya telah terjadi? Aku sendiri tidak tahu Jawab Kim Hai sambil membelalakan mata Semalam aku masih melihat dia main bersama mereka Sekali lagi Soe Mingming berpaling ke arah bocah-bocah itu Mendadak tegurnya kepada Si Ong Hoa Kalau memang kau adalah to aku Mereka, seharusnya kau yang mewakili mereka bicara Si Ong Hoa berpikir sejenak Kemudian katanya Sejak kemarin dia pergi meninggalkan kami Hingga kini belum balik Kemana dia-dia Dia, apakah dia pergi ke kebon monyet Si Ong Hoa manggut-manggut Berubah hebat paras muka Soe Mingming Tegurnya agak gusar Bukankah sudah berulang kali aku katakan Jangan pergi ke kebon monyet sejak kau pergi Kami memang tak pernah mendekati kebon monyet lagi Siapa sangka semalam terdengar suara teriakan monyet yang sangat ramai Kemudian, kemudian Jiok Seng berkata ingin pergi melihat keadaan Paras muka Soe Mingming berubah jadi tak sedap dipandang Sikap yang aneh itu membuat kawanan bocah itu semakin ketakutan Situasi makin tegang Yap Ke menimpali Asal sudah tahu dia pergi ke kebon monyet Persoalan akan lebih gampang diselesaikan Asal kita mendatangi kebon monyet Bukankah semua akan beres Tidak ditemukan Si Ong Hoa menggeleng Mana mungkin bisa tak ditemukan Jawab Soe Mingming Peristiwa semacam ini sudah berlangsung berulang kali Bocah yang pergi ke sana tak pernah kembali Sudah berulang kali terjadi seru Yap Kei Apakah sebelum ini pun ada bocah yang lenyap dalam kebon monyet Soe Mingming mengangguk Apakah tidak mencoba dicari di dalam kebon itu pernah Malah suatu saat kami pernah menggeledah kebon monyet bersama sekawanan opas Namun hasilnya sama saja Jangankan tubuhnya Seutas rambut pun tidak ditemukan Jangan-jangan sudah pergi ke tempat lain Tidak mungkin Setiap orang yang berani mendekati kebon monyet Seringkah mereka lenyap begitu saja Termasuk orang dewasa kembali Soe Mingming mengangguk Dalam sebuah kebon yang sangat luas Tinggal ratusan ekor monyet berbagai jenis Serta seorang kakek Seorang bocah perempuan kecil Dan sepasang suami istri kerdil yang sangat aneh Hal semacam ini pun sudah tampak sangat aneh dan penuh misteri Tapi yang paling menarik perhatian Yap Kei adalah Terdapatnya sejenis monyet berkepala manusia dalam kebon itu Yang konon pandai berbicara Dan kini dia semakin tertarik lagi Karena ada begitu banyak orang hilang Setelah mendekati tempat itu Ada apa dengan kebon monyet itu Tampaknya kebon monyet itu Tidak hanya diliputi misteri Bahkan masih menyimpan banyak rahasia besar Yang tidak diketahui orang lain Kalau dibilang benar-benar menyimpan rahasia Rahasia macam apakah itu? Persoalan inilah yang paling utama Ingin diketahui Yap Kei Untuk mengungkap masalah yang aneh dan rahasia Sudah pasti akan menghadapi banyak kendala dan hambatan Bahkan terkadang harus menggunakan nyawa sebagai taruhan Namun ketegangan selama pelacakan dan penyelidikan Serta rasa puas dan bangga bila berhasil mengungkap Jelas merupakan daya tarik yang luar biasa Terutama lagi bagi orang seperti Yap Kei Kegemaran paling utama dalam hidupnya tak lain adalah Suka mencari ketegangan Suka mencampuri urusan orang Oleh sebab itu banyak kesulitan dan masalah yang harus dihadapinya selama ini Beruntung sekali dia termasuk orang yang tak takut menghadapi kesulitan Biasanya orang yang senang mencampuri urusan orang lain adalah orang yang tak khawatir menghadapi kesulitan Setiap orang mempunyai rumah Terlepas rumah baik atau buruk Terlepas rumah miskin atau kaya Rumah mewah megah bak istana Ataupun rumah bobrok yang reyot hampir roboh Rumah tetap adalah rumah Kandang ANJI pun merupakan rumah Asal ada rumah berarti kau akan memperoleh kehangatan Rumah adalah tempat yang paling tepat bagimu untuk kabur dari kenyataan Merupakan tempat yang paling cocok untuk menangis dan berkeluh kesah di saat kau sedang sedih Rumah pun merupakan tempat di mana kau dapat melakukan perbuatan apapun Seperti umpama merasa gatal di suatu bagian tubuh Setiap saat kau dapat menggaruknya dengan sesuka hati Berada dalam rumah kau tak usah memikirkan segala pantangan dan larangan Tentu saja di saat tak ada orang tua atau orang luar Karena setiap orang mempunyai rumah Tentu saja Soh Ming Ming pun mempunyai rumah Hanya saja mimpi pun Yap Kei tidak menyangka rumahnya itu macam begini Rumah tinggal Soh Ming Ming berada di kaki bukit di luar kota Lasa Mencakup tanah yang sangat luas Kamarnya saja terdiri dari belasan buah Walaupun rumahnya sangat besar Namun bukan termasuk rumah mewah yang megah Bukan juga rumah yang reyot dan buruk Keempat dinding rumahnya terbuat dari bahan yang berbeda Ada ruangan yang terbuat dari kayu, tanah liat, batu bata, anyaman ijuk, batu cadas Dan ada pula yang terbuat dari lempengan baja, rotan, bambu dan lain sebagainya Yang lebih hebat lagi, ada sebuah kamar di dalamnya yang menggunakan sederetan pohon kecil sebagai dinding Dalam kamar seperti itulah Siung Hoa berdiam Ketika Yap Kei tiba di tempat itu dan menyaksikan bangunan yang begitu antik Untuk sesaat dia hanya bisa berdiri bodoh Bagaimana tanya Siung Hoa yang berada di sisinya dengan bangga Rumah kami ini bagus bukan bagus, amat bagus Sahut Lapke tertawa getir, hakikatnya jauh lebih hebat dari istana kaisar Lebih nyaman dari mirwana Setelah tertawa lanjutnya, bila rumah mewah itu dibandingkan rumah sekalian Kelihatan rumah mereka mirip sarang tikus Berada dalam kamar Yak Kei membaringkan diri di atas sebuah pembaringan yang terbuat dari selembar papan dan selapis jerami kering Ai, di kolong langit memang tak ada rumah lain yang lebih hebat dari rumah ini Pada hakikatnya rumah ini benar-benar hebat dan luar biasa Mereka adalah gerombolan anak gelandangan yang tak punya orang tua Bila aku tidak menampung mereka Jelas bocah-bocah itu bakal hidup bergelandangan di luar Bahkan mungkin ada yang mati sakit atau kelaparan Mereka adalah anak-anak yatim piatu yang pernah hidup melarat dan menderita Ada sebagian di antaranya yang sejak kecil sudah belajar berbuat jahat Sejak dini sudah melakukan berbagai tindak kriminal Bayangkan, bila bocah ini tumbuh makin dewasa Bukankah akhirnya mereka akan menjadi sampah masyarakat? Kalau sampai ada begitu banyak sampah masyarakat Jelas akan menjadi masalah gawat dalam kehidupan sosial Itulah sebabnya aku berkeputusan mengumpulkan mereka Berusaha mengajarkan hal positif kepada mereka Sekalipun di kemudian hari belum tentu mereka menjadi manusia berguna Paling tidak tak sampai membiarkan mereka menjadi sampah masyarakat Ucapan itu disampaikan Soh Ming Ming ketika dalam perjalanan mereka pulang ke rumah Tentu saja dia pun menjelaskan kepada Yap Kei bahwa dia maupun cicinya juga anak yatim piatu Dia pun anak yatim piatu Maka baru dia memahami kepedihan hidup seorang yatim piatu Karena itu baru dia bersedia menampung anak yatim piatu Menyaksikan gerombolan bocah-bocah itu Memandang rumah dan kamar mereka pula Yap Kei merasa ternyuh Dalam berbagai hal Bukankah pengembara sama nasibnya dengan anak yatim piatu? Mereka sama-sama seperti daun berguguran terhembus angin Daun yang terapung terbawa arus Tidak jelas dari mana datangnya dan tak tahu kemana mereka akan pergi Karena mereka tak lebih hanya tamu yang numpang lewat Tamu numpang lewat bukanlah orang yang kembali Orang yang kembali bagaikan panah Tamu yang lewat hanya terombang ambing Suara derap kuda yang bergema adalah keindahan yang salah Aku bukan orang yang kembali Aku hanya tamu numpang lewat Seorang nyonya muda kesetian duduk seorang diri di bawah keheningan Menunggu kedatangan orang yang dirindukan dari tempat jauh Hatinya begitu gundah, begitu kesetian dan paylu Dalam keadaan seperti ini, setiap bunyi yang bergema akan memberikan khayalan dan harapan yang tiadat cara Membuat dia merasa seng Kekasih telah kembali, kerinduan telah berakhir, kesepian telah berlalu Menanti khayalan dan harapan punah, walaupun rasa pedih tetap muncul di hati Namun harapan yang sempat muncul sesaat tetap terasa indah Para penyair berkata indah adalah sebuah kesalahan Bila sampai detik terakhir harapan masih juga belum datang, itulah saatnya untuk benar-benar berduka Dalam banyak hal perempuan yang menunggu kembalinya seng kekasih, mirip juga dengan pengembara yang terombang ambing Matahari terik telah lewat, malam gelap menjelang tiba Ia duduk di bawah umper rumah, memandang kejauhan dengan tenang, menyisakan selapis biang lala di ujung langit serta suara kelindingan di wulungan rumah Yap Kek sedang mengawasi perempuan itu Setelah berada di rumah bersama rombongan anak-anak itu, Yap Kek merasa dalam banyak hal kehidupan itu penuh ketimpangan Namun dibalik semua itu masih terdapat hal yang menarik dan indah, karena itu dia pun mengundang anak-anak untuk makan Begitu mendengar Yap Kek mengundang makan, anak-anak pun mengusulkan untuk berkunjung ke Hangling, kelilingan Oleh karena itulah Yap Kek muncul di Hangling dan menjumpai nyonya muda yang sedang duduk seorang diri di bawah umper rumah Hangling adalah sebuah warung makan kecil, terletak di pinggir kota, tak jauh dari tempat tinggal anak-anak itu Hangling terhitung sebuah kedai makan yang sangat aneh, sebab dari pemilik sampai pelayan, semuanya dilakukan seng koki seorang diri Karena itu tamu yang bersantap di rumah makan Hangling tahu mereka harus mengurus diri sendiri jika ingin makan di situ Kau harus mengambil sumpit sendiri, mengambil nasi sendiri dan bila selesai bersantap harus meletakkan bekas mangkuk dan sumpitnya di tempat yang telah ditentukan Lalu setelah membayar dengan memasukkan uang ke dalam sebuah peti, kau boleh pergi dari situ Oleh karena semuanya harus ambil sendiri, orang-orang di seputar sana menyebut rumah makan Hangling sebagai rumah makan sualayan Tentu saja memasak sayur bukan mesti dilakukan sendiri Sejak pagi nyonya muda itu akan mencuci semua sayur yang ada, memotongnya, membuat api dan memasaknya sampai matang Kalau masakan sudah siap sejak pagi, hingga sore hari pastilah sudah dingin, kalau hidangan tidak hangat, siapa pula yang mau membelinya? Tentu saja perempuan muda itu tahu akan hal ini, maka di sisi kiri rumah makannya, di atas tiga buah meja yang berjajar, disediakan enam buah anglo Di atas anglo tersedia kuali, dalam kuali ada air serta penutupnya Bila kau merasa hidangan telah dingin, maka hangatkan masakan itu dalam kukusan Tempat semacam ini boleh dibilang sangat aneh, kera makan yang aneh, rumah makan yang aneh dan nyonya muda yang aneh Yap ke mulai tertarik semua itu Bab 5 Tergila-gila pada golok Teriknya hawa panas belum hilang, dinginnya udara sudah merasuk ke tulang Kau bisa menikmati perubahan iklim ini di luar perbatasan Rembulan baru saja muncul di tengah langit, taburan bintang di langit pun masih bersembunyi di balik awan tebal Tapi gilihan ronda telah tiba Menyaksikan rombongan peronda yang baru digantikan lenyap di balik kegelapan di ujung jalan sana Lim Cun menarik baju kulit kambingnya untuk menutupi tengkuknya yang kedinginan Lalu dengan sepasang metel, tikusnya Yang terkesan sedikit ngeri dan takut, dia mulai memeriksa kegelapan di seputar sana Sebetulnya hari ini adalah giliran Oh Sam yang bertugas rondel Tapi semalam dia ditemukan tewas, tewas di jalanan di ujung kota Konon kematiannya disebabkan darahnya telah habis diisap setan pengisap darah Begitu teringat setan pengisap darah, tubuh Lim Cun menggigil makin keras, perasaan ngeri, takut dan horor yang semakin mengental terpancar dari sepasang matanya Belakangan ban betong memang seolah terselubung di balik kabut teror yang mengerikan dan menakutkan Banyak orang hilang begitu saja, banyak yang dijumpai telah tewas tanpa sebab yang jelas Bahkan setan pengisap darah yang selama ini hanya muncul dalam dongeng pun ikut bermunculan Bayangkan saja, siapa yang tidak takut menghadapi ancaman teror seperti ini Tak heran mereka yang sedang mendapat giliran ronde akan menjalankan tugasnya dengan beban tekanan batin yang berat Selain hatinya tak tenteram, perasaan ngeri dan seram pun ikut mencekam Untung saja hari ini terdapat satu hal yang agak melegakan, yaitu rembulan pada malam ini bersinar lebih terang Tempat di mana Lim Cun berdiri adalah sebuah tiang bendera yang besar dan tinggi, di ujung Tiang tergantung sebuah lampion yang sangat besar Sinar rembulan yang terang ditambah lampion besar, membuat kegelapan sedikit terusir dari sekitar tempat itu Tak heran perasaan Lim Cun sedikit lebih lengga Sejak dulu, kegelapan memang selalu dianggap sebagai sumber kengerian dan teror Hawa dingin menyusup kebalik baju Lim Cun menyertai hembusan angin malam Di tengah cuaca dingin yang begini membeku, bila gerak tidak dipertahankan Tak sampai sepeminuman teh kemudian dijamin tubuhmu akan berubah jadi gumpalan es Sambil menggenggam golok panjangnya di tangan kiri, Lim Cun mulai berlari-lari kecil Sementara dalam genggaman tangan kanannya membawa botol arak yang berulang kali di teguk isinya Menunggu cairan arak mengalir dalam perutnya, Lim Cun baru merasakan sedikit kehangatan Padahal menurut aturan, waktu berdinas dilarang minum arak Tapi siapa yang kuat tidak menenggak arak Asal tidak sampai membuat gara-gara, asal tidak ketahuan atasan Biasanya orang-orang itu akan menutup mata Tak kala isi botol semakin berkurang, perasaan hangat pun semakin menjalar ke seluruh tubuh Lim Cun menghentikan larinya Mungkin lantaran Pengaruh arak atau mungkin karena malam itu terasa begitu tenang Perasaan ngeri dan horor dalam hatinya lambat laun semakin memudar Baru saja Lim Cun bersandar di tiang bendera karena rasa kantuk Tiba-tiba ia saksikan seseorang muncul dari balik kegelapan Begitu lambat gerakan orang itu seolah sudah menyatu dengan suasana gelap di sekelilingnya Siapa Lim Cun melototkan mata, golok maupun botol araknya tanpa terasa digenggam makin kencang? Siapa? Kata Sandi orang itu tidak menjawab kecuali memperdengarkan suara tawa yang menyeramkan Kakinya sama sekali tak bergerak, namun tubuhnya justru bergerak makin mendekat Lim Cun merasa orang itu seolah melayang di tengah udara Seperti setan penasaran yang sedang bergentayangan Saking takut dan ngerinya, tanpa terasa botol arak terlepas dari genggamannya Sementara golok panjang walaupun masih tergenggam di tangan kanan Namun kelihatan gemetar keras bagai ranting pohon liu yang meliuk-liuk di terpa angin Sepasang mata, tikusnya makin kental memancarkan rasa takut dan ngeri Dengan suara gemetar teriak Lim Cun lagi Si, siapa? Siapa kau? Suara tawanya begitu menyeramkan bagai muncul dari neraka Orang itu bergeser makin dekat Akhirnya Lim Cun dapat melihat jelas raut wajah orang itu Ternyata dia bukan lain adalah HWI Tian Chi Chu yang telah mati Lim Cun semakin ketakutan Sekujur tubuhnya menggigil keras Saking takutnya ia terkencing-kencing dalam celana Cahaya rembulan yang terang menyinari wajah HWI Tian Chi Chu yang pucat bagai mayat Noda darah kering masih menempel di ujung bibirnya Sementara sepasang taring yang putih panjang bagai mata pisau mencuat keluar dari balik mulutnya Lim Cun yang tersohor paling cepat kabur waktu menghadapi musuh saat ini merasakan sepasang kakinya seolah tumbuh akar biar tubuhnya menggigil keras namun dia bingung tak tahu bagaimana mesti kabur dari situ Tahu-tahu sepasang taring putih yang panjang dan tajam itu sudah menempel di atas tengkuknya Menyusul kemudian Lim Cun merasakan sakit yang luar biasa menjalar dari tengkuk hingga ke seluruh tubuh Tapi rasa sakit itu tidak berlangsung lama karena nyawanya keburu melayang meninggalkan raganya Belum lagi darah dalam tubuhnya habis terisap, ia sudah mati lebih dulu Rupanya Lim Cun mati karena ketakutan Begitu gigi taring dicabut dari tengkuk, HWI Tian Cicu segera memasukkan dua batang bambu tipis ke bekas gigitannya pada tengkuk Lim Cun Lalu dengan menggunakan sebuah kantung air yang besar dia tampung darah yang mengalir keluar dengan derasnya itu Menyaksikan kantung air yang nyaris penuh dengan darah segar, secercah perasaan gembira dan bangga melintas di balik matisi laba-laba terbang ke langit itu Tak sampai sepeminuman teh dah sudah berhenti mengalir dari pipa bambu, HWI Tian Cicu segera menutup kantung airnya, kemudian mencabut pipa bambu itu Mengawasi Lim Cun yang sudah tergeletak mampus kehabisan darah, HWI Tian Cicu menampilkan senyuman penuh kebanggaan Ia senang dan bangga, besok pagi suasana di sekitar sana pasti akan heboh karena mereka menemukan sesosok mayat yang mati karena diisap darahnya oleh setan pengisap darah Betapapun panasnya udara, betapa dinginnya suasana, Fo'ang So'at selalu hanya mengenakan baju kasar hitamnya ditambah sebuah mantel kulit yang sudah luntur warnanya Dia seolah macan kumbang yang hidup di tengah belantara luas, mau berubah seburuk apapun cuaca di situ, mau terjadi peristiwa apa Pun, dia selalu dapat menyesuaikan diri, dapat bertahan hidup lebih lanjut Fo'ang So'at bukan cuma punya tubuh sekuat macan kumbang, dia pun memiliki kesensitipan indera ke enam seekor macan kumbang Terhadap hawa membunuh dan ancaman bahaya yang berada di sekelilingnya, dia bisa menghadapi jauh lebih sigap dan sensitif ketimbang macan Kegelapan malam belum lagi lewat, sisa lentera makin mengecil dan mendekati padam Fo'ang So'at berbaring di tengah kegelapan, berbaring di atas ranjang yang dingin, biarpun angin malam di luar jendera terdengar menderu kencang, namun ia tak peduli, ia mulai merasa kantuk dan lelah Dikala Fo'ang So'at hampir terlelap tidur inilah mendadak ia mendengar suara yang sangat lirih, seperti suara lentera yang kehabisan minyak Seperti lampu yang hampir padam, di tengah deru angin malam yang kencang, seharusnya suara itu tak terdengar, apalagi jelas Fo'ang So'at tak mendengar suara lain, tiada yang bisa dilihatnya waktu itu Tapi setiap bagian tubuhnya yang punya rasa, setiap otot yang bisa merasakan, setiap syaraf perasa yang ada, tiba-tiba mengejang kencang Karena ia sudah merasakan hawa membunuh yang kuat, hawa membunuh yang tak terdengar, juga tak terlihat Hanya manusia yang sudah banyak membunuh dan senjata yang sering menghabisi nyawa manusia yang bisa mengeluarkan hawa membunuh seperti ini Hanya manusia semacam Fo'ang So'at yang dapat merasakan hawa membunuh seperti ini, biarpun seluruh otot tubuhnya sedang mengejang Namun sekali meletik, tahu-tahu dia sudah melompat bangun dari atas ranjang kayu yang keras dan dingin itu Tubuhnya melejit bangun seperti ikan lehi yang meletik di air Ia saksikan kilatan cahaya pedang yang berkelebat menusuk ke arah ranjang di mana ia sedang berbaring tadi Andai kata dia bukan Fo'ang So'at, andai kata dia tidak memiliki idra ke-6 bagai macan kumbang atau tak punya pengalaman untuk menghadapi kejadian yang menakutkan dan menyeramkan Andai kata ia tak dapat merasakan hawa membunuh yang menakutkan itu Dapat dipastikan sekarang badannya sudah tertembus oleh kilatan cahaya pedang yang menakutkan itu Terlihat cahaya pedang berkelebat, lalu terdengar suara benturan keras Benturan itu bukan berasal dari suara pedang, yang didengar Fo'ang So'at adalah ujung pedang yang menembus salah seranjang Baru saja suara mendesir, ujung pedang telah menembus papan pembaringan Tempat di mana pedang itu menusuk tembus tak lain adalah jantung Fo'ang So'at sewaktu berbaring tadi Tapi kini mata pedang itu bukan menembus jantung Fo'ang So'at, melainkan hanya menusuk papan kayu Terlepas pedang yang digunakan adalah pedang seperti apa, pedang itu pasti berada di tangan seseorang Terlepas macam apakah orang itu, yang pasti orang itu berada di kolong ranjang Berada di tengah udara, Fo'ang So'at menggunakan seluruh otot tubuhnya, mengerahkan seluruh kekuatannya untuk berjumpalitan Lalu menerkam ke bawah, langsung menerkam ke arah di mana dia anggap seng penyerang berada Ternyata dugaannya tidak keliru Di bawah kolong ranjang memang bersembunyi seseorang, ujung pedang ditusukan dari bawah langsung tembus ke atas papan kayu Gagang pedang malah masih berada dalam genggamannya Begitu Fo'ang So'at menerjang ke bawah, orang itu segera melompat bangun, dalam kegelapan Fo'ang So'at seolah melihat ada Secercah cahaya golok berkelebat dari tangan orang itu Padahal saat tubuh Fo'ang So'at meluncur ke bawah, segenap kekuatan tubuhnya baru saja digunakan habis Di saat melihat datangnya cahaya golok itu, tenaga sudah telanjur habis sedang tenaga baru belum lagi dihimpun Tak dapat disangka lorang yang bertugas membunuh Fo'ang So'at ini adalah jago tangguh Dari sekian banyak jago tangguh, dia sudah memperhitungkan secara matang Fo'ang So'at pasti dapat lolos dari serangannya Yang pertama, dia juga sudah perhitungkan Fo'ang So'at bakal menerjang ke tempat persembunyiannya Tentu saja dia pun dapat memperhitungkan Fo'ang So'at pasti sadar dia tak mungkin bisa mencabut pedangnya yang tertancap di dasar ranjang ketika melihat dia datang menerjang Dan yang lebih penting lagi adalah dia sudah memperhitungkan Fo'ang So'at pasti tak akan mengira dia masih mempunyai senjata lain Bacokan golok inilah yang sesungguhnya merupakan bacokan yang mematikan Jika seseorang masih melambung di udara, pasti sulit baginya untuk menghindarkan diri Di mana cahaya golok berkelebat, seng lawan pasti akan mati mengenaskan Begitu golok diayun, cahaya golok yang tipis menyenari senyuman sinis yang menghiasi pembunuh itu Dia tahu mustahil Fo'ang So'at Dapat menghindari bacokan itu, karena dia tak menyangka Bila tak mengira, bisa dipastikan sulit baginya untuk menghindar Bila sulit menghindar maka dia pun bakal mati Ketika si pembunuh sudah bersiap menikmati idahnya percikan darah segar Sekonyong-konyong ia mendengar suara, semacam suara yang amat dikenalnya Suara yang hanya bisa dihasilkan ketika golok sedang membelah angkasa Suara yang terdengar olehnya adalah suara golok berdesing Sewaktu ia mendengar suara golok itu, dia pun dapat merasakan dinginnya tanah Ia dapat melihat Fo'ang So'at berdiri di hadapannya Berdiri sambil mengawasinya dengan sorot metu setajam bintang timur di atas langit Bagaimana mungkin? Bacokan golok itu mematikan Bagaimana mungkin Fo'ang So'at dapat menghindarinya? Dia masih ingat dengan jelas, seolah mendengar ada suara golok Lantas suara golok siapa itu? Mustahil suara golok Fo'ang So'at Karena ia tidak melihatnya mencabut golok Kalau golok saja belum dicabut, bagaimana mungkin bisa terdengar suara golok? Dia ingin menopang badannya sekuat tenaga Tiba-tiba tangan kanannya seperti hilang rasa Sampai Fo'ang So'at menyulut lentera dalam ruangan Baru ia tahu lengan kanan miliknya telah terkutung Apakah waktu dia mendengar suara golok tadi Pergelangan tangan kanannya sudah terbabah kutung? Padahal dia hanya mendengar suara Tidak melihat ada golok Benarkah di dunia ini terdapat babatan golok yang begitu cepat? Di bawah cahaya lentera yang redup Fo'ang So'at menjumpai orang yang barusan membokongnya adalah seorang asing Kini dia sedang mengawasi Fo'ang So'at dengan pandangan ngeri dan takut Kau tak percaya babatan golokku dapat mengutungi lenganmu Tegur Fo'ang So'at hambar Aku hanya mendengar suara, suara golok, gumam orang itu Tidak aku lihat ada golok, tak ada golok Dari wajahnya yang mengejang Hal ini bukan disebabkan rasa sakit dari lukanya Melainkan karena dia ingin berontak dari kenyataan di depan mata Ia tak percaya di dunia ini terdapat sabetan golok secepat itu Kenyataan justru tertampang di depan mata Siapa kau dengan suara dingin Fo'ang So'at menegur Dia tidak menjawab, hanya sorot matanya dialihkan ke atas lengan sendiri yang kutung Mengawasi tangannya yang masih menggenggam Golok, tiba-tiba perasaan tidak berdaya, penih dan sedih campur aduk menjadi satu Di balik perasaan campur aduk itu, tersisip pula keinginan untuk pelepasan Tanpa terasa Fo'ang So'at mengalihkan pandangannya ke arah kutungan tangan itu Begitu melihat kutungan tangan, tiba-tiba wajahnya berubah Tiba-tiba saja dia mengerti mengapa si pembunuh menampilkan perasaan campur aduk Begitu melihat kutungan tangan sendiri Padahal yang dilihat Fo'ang So'at bukan kutungan tangan itu Melainkan golok yang berada dalam genggaman tangan itu Sebilah golok melengkung, bagai bulan sabit, melengkung bagai pancing Biasanya hanya penduduk luar perbatasan yang menggunakan golok lengkung semacam ini Tapi sejak tiga tahun berselang, tiba-tiba di daratan Tionggoan muncul seorang jagoan lihai bersenjatakan golok lengkung Dengan mengandalkan golok lengkungnya itu, dalam tiga tahun jagoan lihai itu berhasil membantai 52 jago lihai dunia persilatan Termasuk para ciang bunjin perguruan terkenal Hingga kini belum pernah dia terkalahkan, walau hanya satu kali Sekali lagi Fo'ang So'at menatap wajahnya Lama kemudian baru menegur Jadi kau adalah si golok lengkung ajit Benar, akulah si golok lengkung ajit Sekali lagi Fo'ang So'at menatapnya lekat-lekat Ujarnya hambar, kau keliru besar Aku keliru jika kau datang mencariku secara terang-terangan Mungkin kau dapat melihat golok Ujar Fo'ang So'at perlahan Dapat melihat golok kalau perkataan itu diucapkan kemarin Mungkin ajit tak berakal percaya Tapi sekarang, mau tak mau dia harus mempercayainya Sekali lagi sorot matanya memancarkan perasaan campur aduk Sekali lagi sorot metu Fo'ang So'at menyongsong datangnya sikap pelepasan ajit Ditatapnya wajah orang itu dengan tenang Lama kemudian baru dia menghela nafas panjang Ajit turut menghela nafas pula Lambat laun paras muka yang menampilkan perasaan campur aduk pun lenyap Yang tersisa hanya kegembiraan dan pelepasan Lalu dengan tulus dia berbisik Terima kasih, tak perlu sungkan Jawaban Fo'ang So'at sangat hambar Mengapa ajit mengucapkan terima kasih kepada Fo'ang So'at yang telah membabat kutung lengannya? Tentu saja Fo'ang So'at memahami maksud ajit Karena itulah dia menjawab tak perlu sungkan Sebab dia sendiri pun seorang jago yang mengandalkan golok Terkadang orang yang gila akan golok tidak jauh berbeda dengan orang yang tergila-gila karena seng kekasih Orang yang sudah terjerumus dalam jaring cinta Orang yang sudah terbelenggu oleh benang-benang cinta Bukan saja sulit baginya untuk melepaskan diri Bahkan kadang ingin mati pun tidak gampang Perasaan pedih yang merasuhah hingga ketulang sum-sum Perasaan lebih baik mati daripada hidup Mungkin hanya bisa dipahami dan dirasakan oleh mereka yang tergila-gila pada golok Itulah sebabnya terkadang dibutuhkan pedang kecerdasan untuk memotong benang cinta Sementara orang yang gila pada golok hanya bisa memperoleh pelepasan bila sudah mati di ujung golok Tak heran ajit bukan saja tidak mendendam Bahkan merasa berterima kasih kepada Fo'ang So'at kendatik pun ia telah mengutungi tangannya Sekuat tenaga ajit merangkak bangun dengan sisa tangannya yang masih utuh untuk Menopang, kemudian ujarnya kepada Fo'ang So'at Kau tak perlu mengantarku, aku tahu lama sekali kedua orang itu saling menatap tanpa bicara Tiba-tiba ajit membalikan badan dan beranjak pergi Tak kala baru melangkah keluar pintu, mendadak Fo'ang So'at buka suara Tangan kiri pun bisa dipakai untuk memegang golok Pada zaman siyaulisipisau terbang, ada jago yang mahir menggunakan pedang dengan tangan kanan Kemudian tangan kanannya putus Namun permainan pedang tangan kirinya di kemudian hari ternyata jauh lebih cepat ketimbang permainan tangan kanannya Yang dimaksud Fo'ang So'at adalah himbu bing, tentu saja ajit pun tahu Namun dia hanya berpaling dengan hambar, menjawab dengan tak bersemangat Sudah tiga tahun aku meninggalkan rumah Di dusun masih ada orang yang selalu menanti kedatanganku dengan penuh perasaan cinta Mungkin aku bisa menyiapkan beberapa hidangan dengan tangan kiri Atau menemaninya meneguk beberapa cawan arak dengan tangan kiri Bila ada kesempatan, aku pasti akan mencicipi hidangan hasil masakanmu Janji Fo'ang So'at Aku pasti akan menunggu Rumahku berada di luar kota Lhasa, sebuah tempat yang disebut Hang Ling Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!